Seminar dan motivasi generasi muda Kalbar ini digelar oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kalbar di Kota Pontenak dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji. Dalam seminar ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak agar generasi muda terus berprestasi. Pemprov Kalbar sendiri akan mendorong generasi muda agar maju di segala aspek dengan menjaga integritas. Sekarang ini saya melihat, saya sangat optimis Kalbar ini akan bisa bersaing dengan anak mudanya Saya sangat kreatif. Kan sekarang ini satu data kita itu cukup diperhitungkan. Dan itu yang paham tentang IT. Saya untuk memberi uang pada mereka, kita buat komentar tergantung alternatif, tempat yang luas. Dan yang ngelolahnya itu mereka bagian dari pemerintah. Saya sangat optimis. Dan akhirnya saya dorong anak muda itu untuk mengambil peran dalam segala aspek. Dalam seminar ini, Pemprov Kalbar mendatangkan salah satu generasi muda berprestasi di tingkat nasional, yakni Syarif Muhammad Fitri Anshah. Syarif Muhammad merupakan anggota Polri asal Kalimantan Barat yang ditunjuk menjadi ajudan Presiden Joko Widodo. Syarif mengajak generasi muda Kalimantan Barat agar terus bekerja keras dan berusaha maksimal mencapai hasil yang gemilai. Hal-hal lain yang bersifat pengalaman bisa diperintakan agar menjadi nilai-nilai tertentu yang bisa dijadikan motivasi, dijadikan semangat. Teman-teman juga, teman-teman di Kalbar ini harus sama seperti teman-teman yang ada dijawab. Nyatanya ada, nyatanya sudah ada. Teman-teman bisa, kenapa harus tidak bisa, dan bisa dibuat dari sekarang. Teman-teman muda publik Kalbar ini harus semangat. Generasi muda menjadi masa depan dan harapan bangsa Indonesia untuk terus maju ke arah yang lebih baik. Generasi muda dituntut untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa. Dori Spardede, Kompas TV, Pontianak.